Kisah Pendekar Bongkok, Jilid 11. Kongkong, tolonglah aku. Gadis itu meronta-ronta, akan tetapi hanya rasa nyeri pada pergelangan tangan saja yang dia dapatkan karena pegangan si hidung besar itu sungguh erat sekali. Melihat cucunya meronta dan menangis tanpa daya, kakek Wansan lupa akan rasa takutnya. Dia tidak marah melihat barang-barang dalam rumahnya yang tidak berharga itu dirusak, akan tetapi melihat cucunya yang tersayang itu ditangkap, dia marah sekali. Lepaskan cucuku. Ia tidak berdosa. Mau apa engkau menangkap cucuku? Hayo cepat lepaskan si usi teriaknya sambil lari mendekati si hidung besar dan berusaha untuk membebaskan cucunya. Akan tetapi, kaki yang panjang dan besar itu lantas menendang sehingga tubuh Wansan terlempar dan terguling-guling. Si hidung besar tertawa. Hahaha, apakah kau bosan hidup? Gadis ini ku jadikan sandera, dan jika engkau ingin melihat dia bebas, bayarlah hutangmu pada majikan kami. Dia kemudian memberi isyarat kepada dua orang kawannya yang sudah merasa puas menghancurkan pintu dan jendela rumah kecil itu. Dia lalu menyeret tubuh kuan si usi yang meronta-ronta dan terus menangis melihat kakeknya ditendang roboh. Kawan, perlahan dulu. Tiba-tiba saja si Eliong sudah menghadang di depan si hidung besar. Sikapnya tenang, akan tetapi matanya mencorong. Melihat ada orang berani menghadangnya, si hidung besar memandang heran penuh perhatian karena dia tidak mengenal orang yang punggungnya bongkok ini. Siapa engkau dan mau apa kau menghadang ku mentaknya marah? Sobat, urusan hutang pihutang uang tidak ada sangkut pautnya dengan nona ini. Maka, ku harap engkau suka membebaskannya, kata si Eliong dengan sikap masih tenang. Marahlah si hidung besar. Setan, engkau tidak kenal siapa aku dia menunjuk ke arah hidungnya yang besar. Apa kau ingin mampus? Kalau aku tidak mau membebaskan gadis ini, engkau mau apa? Si Eliong mengerutkan alisnya. Sungguh engkau telah menyeleweng dari kebenaran. Oleh karena itu, kalau tidak kau bebaskan, terpaksa aku akan memaksamu membebaskannya. Hah si hidung besar membelalakan matanya yang besar dan hidungnya yang lebih besar lagi itu bergerak-gerak seperti hidung monyet mencium sesuatu yang aneh. Kau, kau, setan bongkok ini sungguh lancang mulut dia menoleh kepada dua orang kawannya dan membentak. Hajar mampus setan bongkok ini. Kedua orang temannya itu adalah orang yang pekerjaannya memang tukang memukul dan menyiksa orang. Tidak ada lagi kesenangan yang lebih mengasyikan bagi mereka melebih menghajar orang lain. Hal ini mendatangkan perasaan bangga karena mereka dapat memperlihatkan bahwa mereka lebih kuat, lebih pandai dan lebih berkuasa daripada yang mereka pukuli, juga mendatangkan perasaan nikmat dalam hati mereka yang kejam. Selain itu, mendatangkan uang pula karena memang pekerjaan mereka sebagai tukang pukul dari kepala dusun Tiong Chin yang amat diandalkan oleh si kepala dusun. Apalagi harus menghajar seorang pemuda bongkok. Pekerjaan kecil yang teramat mudah, pikir mereka. Dengan lagak bagaikan jagoan-jagoan sejati, dua orang yang sombong itu menghampiri sieliong sambil menyeringai. Apalagi pemuda bongkok itu tidak bersenjata, juga tidak menunjukkan sikap sebagai seorang ahli berkelahi, melainkan hanya seorang pemuda bongkok sederhana saja. Sekali pukul bongkokmu itu akan pindah ke depan salah seorang di antara mereka mengejek. Tidak, biarku pukul sekali lagi, agar bongkoknya berubah menjadi dua, seperti seekor unta dari mongol orang kedua memperoloknya. Namun sieliong niam saja, bahkan sikapnya seperti mengacuhkan mereka. Memang dia tahu bahwa dua orang itu hanyalah gentong-gentong kosong yang nyaring bunyinya namun tidak ada isinya. Dua orang itu agaknya hendak bersaing dan berlomba siapa yang akan terlebih dahulu merobohkan sieliong. Maka mereka pun menerjang dengan cepat dari kanan-kiri, yang seorang menghantam ke arah kepala sieliong, orang kedua menonjok ke arah dada pemuda bongkok itu. Sieliong melihat datangnya dua pukulan itu yang bagi dia tentu saja teramat lambat datangnya. Dia seolah tidak melihat atau tidak mampu menghindar, akan tetapi begitu dua orang itu dekat dan pukulan mereka sudah hampir menyentuh sasaran, tiba-tiba dia mengembangkan kedua lengannya dan, dua orang itu terlempar ke kanan-kiri sampai beberapa meter jauhnya, lalu terbanting ke atas tanah sampai berdebuk suaranya dan debu mengebul ketika pantat mereka terbanting keras ke atas tanah. Dua orang itu meringis dan tangan mereka mengelus pantat yang amat nyeri itu, akan tetapi perasaan malu dan marah membuat mereka segera melupakan rasa nyeri itu. Mereka sudah meloncat bangun dan kini dengan gemas mereka sudah mencabut golok dari pinggang masing-masing. Sinar golok yang berkilauan membuat kuansan dan cucunya, kuansyusi, memandang dengan metel, terbelalak penuh kengerian. Cuan Tuan, jangan membunuh orang kata kuansan, ngeri membayangkan betapa pemuda bongkok yang menolongnya itu akan menjadi korban golok para tukang pukul itu. Orang muda, pergilah, larilah. Akan tetapi, tentu saja dua orang tukang pukul yang sudah marah sekali itu tidak ingin mempedulikannya. Sialiong menoleh kepada kuansan, lalu berkata, Lopek, jangan khawatir. Mereka ini adalah orang-orang jahat yang mengandalkan kekerasan untuk menindas orang, karena itu mereka patut dihajar. Baru saja Sialiong bicara demikian, dua orang sudah menyerang dengan golok mereka dari kanan-kiri, mempergunakan kesempatan selagi pemuda bongkok itu menoleh dan bicara kepada kuansan. Kuansan dan cucunya memejamkan kedua mati saking ngerinya. Mereka tidak tahan melihat betapa tubuh pemuda bongkok itu segera akan menjadi korban bacokan dan roboh mandi darah. Akan tetapi, dengan tenang saja Sialiong menggeser kakinya dan dua bacokan golok itu luput. Dan sebelum dua orang penyerangnya sempat menarik kembali golok mereka, kembali Sialiong mengembangkan kedua lengannya. Plak! Plak! Kini dua tubuh itu terlempar lagi seperti tadi, akan tetapi lebih keras sehingga mereka terpental dan terbanting keras. Nek! Nek! Mereka kini tidak malu-malu lagi mengaduh-aduh sambil menggunakan kedua tangan menekan-nekan pantat mereka yang seperti remuk rasanya. Mereka mencoba untuk bangkit duduk akan tetapi terguling lagi dan golok mereka entah lenyap kemana. Kini si hidung besar terbelalak. Agaknya baru, dia tahu bahwa pemuda bongkok itu lihai. Dia lalu menggunakan kelicikannya. Tangan kiri memegang pergelangan tangan kuansiyusi, dan tangan kanan mencabut golok lalu ditempelkan kepada leher gadis itu. Setan bongkok, mundur kau. Kalau tidak, akan kubunuh gadis ini bentaknya. Si Elyong menggelengkan kepalanya dan melangkah maju menghampiri. Tidak, engkau tidak akan membunuh gadis itu katanya. Tiba-tiba tangannya bergerak ke depan dan biarpun jaraknya dengan orang itu masih ada dua meter, namun sambaran angin pukulannya mengenai pundak kanan si hidung besar. Tanpa dapat dihindarkan lagi, si hidung besar melepaskan goloknya karena tiba-tiba merasa lengannya tergetar dan kehilangan tenaga. Dia terbelalak dan mukanya berubah pucat, akan tetapi pada saat itu, si Elyong sudah melangkah ke depannya. Dia masih mencoba untuk menggerakkan tangan kanannya, menyambut si Elyong dengan pukulan. Akan tetapi, si Elyong menangkap pergelangan tangannya dan mencengkram. Aduh, aduh, audah! Si hidung besar menjerit-jerit seperti babi disembelih dan otomatis pegangannya pada pergelangan tangan si Yusi terlepas. Demikian nyeri rasa lengannya yang dicengkram pemuda bongkok itu. Di lain saat, si Elyong sudah mendorongnya sehingga tubuhnya terlempar jauh ke belakang, terbanting keras dan tidak dapat bergerak lagi karena dia sudah roboh pingsan. Melihat ini, dua orang temannya cepat menghampirinya, lalu menggotongnya dan tanpa menoleh lagi, mereka berdua lalu lari lintang pukang menggotong si hidung besar yang peringsan. Melihat kejadian ini, Kuansan dan cucunya cepat menjatuhkan diri di depan kaki si Elyong. Tai Hiap, metu kami buta, harap maafkan, kata Kuansan. Kami tidak tahu bahwa Tai Hiap memiliki kepandayan tinggi dan sudah menyelamatkan kami, akan tetapi, harap Tai Hiap cepat pergi dari sini, kepala dusun bong tentu akan datang bersama banyak anggota gerombolannya. Si Elyong tersenyum dan merasa suka kepada kakek itu. Biarpun dirinya sendiri dan cucunya sedang terancam, kakek itu masih sempat mengkhawatirkan dirinya dan tadi pun menganjurkan agar dia melarikan diri supaya tidak sampai celaka di tangan orang-orang jahat itu. Bangkitlah, Lepek, katanya sambil menyentuh punda itu dan menarik orang tua itu bangun. Engkau juga, Nona. Sekarang, harap kalian kumpulkan penduduk dusun ke sini, terutama kaum prianya dan yang masih muda-muda, aku ingin bicara dengan mereka. Cepat Lopek, sebelum kepala dusun yang jahat itu muncul. Tidak sukar pekerjaan ini sebab tadipun, pada saat pemuda bongko itu menghajar tiga orang tukang pukul yang amat mereka takuti, hampir seluruh penduduk mengintai dan melihatnya. Mereka hampir tidak percaya bahwa ada seorang pemuda, bongko pula, mampu mengalahkan mereka bertiga. Maka, tanpa perlu diperintah lagi, mereka sudah mengabarkan kepada orang-orang lain dan kini banyak orang berdatangan ke rumah kakek Wansan. Maka, ketika kakek itu minta kepada para penduduk agar datang ke situ karena pemuda bongko itu hendak berbicara dengan mereka, sebentar saja tempat itu sudah penuh dengan para penghuni dusun, terutama para prianya yang masih muda. Bahkan yang tua-tua pun tak mau ketinggalan. Melihat mereka, diam-diam si Elyong merasa terharu. Inilah teman-teman dan para sahabat mendiam orang tuanya. Saudara-saudara, katanya dengan suara lantang, kalian mempunyai seorang kepala dusun yang jahat dan yang mempunyai kaki tangan penjahat, mengapa diam saja dan tidak melawan? Semua orang saling pandang dan wajah mereka membayangkan ketakutan. Mana kami berani akhirnya seorang laki-laki muda menjawab. Andai kata si Ekausu masih hidup, apakah mungkin ada kepala dusun yang jahat seperti itu di dusun ini? Tanya pula si Elyong, sekali ini ditujukan kepada mereka yang tua-tua karena tentu saja yang masih muda tidak mengenal si Ekausu. Mendengar ini, beberapa orang tua segera menjawab, Tidak mungkin. Dusun ini aman ketika si Ekausu masih hidup. Nah, ketahuilah paman sekalian. Aku bernama si Elyong dan aku adalah putra si Ekausu. Aku akan mewakili mendiang ayahku untuk menghajar kepala dusun itu, dan ku harap kalian semua mendukung dan membantuku. Kami, kami tidak berani, beberapa orang berseru. Kepala dusun bow mempunyai banyak tukang pukul yang lihai. Hem, kalian lihat saja. Mereka itu hanya pandai menggertak, akan tetapi sama sekali tidak lihai. Apalagi jumlah kalian jauh lebih banyak. Kalian tidak perlu turun tangan, lihat saja aku akan menghajar mereka berkata si Elyong tanpa nada sombong, melainkan nada penasaran. Mengapa begini banyak pria di dusun orang tuanya itu mandah saja kehidupan mereka ditindas oleh seorang kepala dusun yang jahat? Meskipun pemuda ini sudah berjanji akan menghajar kepala dusun bow dan anak buahnya, tetap saja para penduduk dusun itu belum yakin benar. Memang pemuda ini tadi sudah mengalahkan tiga orang tukang pukul lurah bong, akan tetapi mampukah pemuda yang bongko itu mengatasi bong cungcu dengan para jagoannya yang cukup banyak dan kejam? Maka, mereka tidak berani menyanggupi untuk membantu pemuda bongko itu dan hanya berdiri bergerombol agak jauh. Yang kemaksudkan bukanlah agar kalian membantuku menghajar mereka, melainkan mendukung dan selanjutnya bersikap berani dan bersatu menghadapi kekejaman yang menindas kalian. Juga kalau pembesar tinggi datang, kalian harus berani melaporkan kejahatan para pejabat di sini. Orang-orang itu mengangguk dan merasa lega bahwa pemuda itu tidak minta mereka untuk membantu dengan perkelahian. Dengan demikian, andai kata pemuda itu gagal dan kalah, mereka tidak akan dipersalahkan oleh bong cungcu. Tidak lama kemudian, terdengar suara banyak orang. Para penduduk dusun itu segera bersembunyi di balik rumah-rumah dan pohon-pohon, seperti kura-kura ketakutan dan menyembunyikan kepalanya di dalam rumahnya. Nampak lurah Bowie yang bertubuh gendut pendek itu diilingkan oleh 15 orang yang bersikap gagah dan kasar, di antaranya 3 orang yang tadi telah dihajar oleh Sialyong. Lurah Bowie ini memperoleh kedudukannya sebagai lurah Tiong Chin dengan jalan menyogok pembesar tinggi yang berwenang menentukan siapa lurah di dusun itu, dan dengan jalan mengancam mereka yang tidak setuju dia diangkat menjadi lurah, dengan bantuan belasan orang tukang pukulnya. Dia bukan orang berasal dari dusun Tiong Chin. Baru 3 tahun saja menjadi lurah di situ, dia telah menjadi kaya raya dan hidupnya bagai seorang raja kecil. Ketika mendengar laporan 3 orang tukang pukulnya bahwa di dusunnya telah datang seorang pemuda bongkok yang berani menentang bahkan menghajar 3 orang tukang pukulnya, lurah Bowie menjadi marah bukan main. Dia sendiri adalah seorang ahli silat yang cukup pandai. Dia segera mengumpulkan pembantunya yang berjumlah 15 orang, membawa senjata lengkap mencari pemuda bongkok itu. Si Eliong menanti kedatangan mereka dengan sikap tenang saja, sebaliknya, melihat pemuda itu, 3 orang jagoan yang tadi menerima hajarannya segera menuding dan berseru, itulah si setan bongkok. Lurah Bow mendongkol bukan main. Pemuda itu biasa saja, bahkan cacat, bongkok dan sama sekali tidak mengesankan sebagai seorang yang memiliki ilmu kepandayan. Akan tetapi, 3 orang tukang pukulnya yang ditugaskan menyandra Kuan Siu Si yang membuatnya tergila-gila dan mengilar, dapat digagalkan pemuda itu. Maka begitu berhadapan dengan Si Eliong, lurah Bowie yang juga memegang sebatang golok seperti para anak buahnya, menudingkan goloknya ke arah muka Si Eliong dan mementak marah. Engkau ini orang bongkok dari mana, beraninya datang ke dusun kami dan membuat kacau. Si Eliong mengangkat muka dan memandang wajah lurah itu, sinar matanya yang mencorong mengejutkan hati lurah itu. Si Eliong pun tersenyum. Namaku Si Eliong dan aku adalah orang yang dilahirkan di dusun Tiong Chin ini. Aku datang untuk menengok kuburan ayah ibuku. Tidak taunya kini dusun ini telah berada dalam cengkeraman seekor serigala yang kejam. Engkau telah mengerahkan penjahat-penjahat untuk menindas penduduk dusun. Engkau tidak pantas menjadi lurah, dan aku mewakili ayahku, siyekian untuk menghajar kalian dan membersihkan dusun kami ini dari serigala-serigala berwajah manusia yang berkeliaran di sini. Wajah lurah Bowie menjadi merah padam saking marahnya. Memang dia bukan orang berasal dari dusun ini, akan tetapi dia telah berhasil menjadi lurah dan hidup makmur di situ. Jahanam keparat, setan bongkok yang sombong dan dia menoleh kepada para anak buahnya. Pukul dia sampai mati. 15 orang itu memang sudah siap dengan senjata di tangan. Begitu mendengar komando ini, mereka serentak maju mengepung dan mengeroyok Si Eliong. Belasan senjata tajam berupa golok, pedang dan tombak, datang bagaikan hujan ke arah tubuh Si Eliong. Orang-orang dusun yang mengintai dan menonton, menjadi pucat dan mereka merasa ngeri. Bahkan ada yang diam-diam sudah meninggalkan tempat itu dan bersembunyi di rumah sendiri saking takut terlibat. Akan tetapi, Si Eliong yang kini telah menjadi seorang pendekar sakti, tidak menjadi gugup menghadapi hujan senjata tajam itu. Tubuhnya membuat gerakan memutar dan kedua tangannya dikibaskan ke kanan-kiri dan depan belakang. Akibatnya, beberapa batang senjata tajam terlempar karena pemegangnya merasa betapa ada tenaga yang dahsyat menyambar tangan mereka dan serta-merta membuat lengan mereka menjadi seperti lumpuh. Akan tetapi mereka mengandalkan pengeroyokan banyak orang, maka yang lain masih terus menyerang. Sementara itu, yang senjatanya terlepas, cepat memungut kembali senjata mereka dan menyerang semakin ganas. Kini, melihat betapa dalam segerakan saja beberapa orang anak buahnya melepaskan senjata, Lurah Bong sendiri menjadi sangat penasaran. Sambil mengeluarkan bentakan nyaring, dia pun maju menyerang dengan mengangkat geloloknya tinggi-tinggi, kemudian melakukan bacokan yang amat cepat dan kuat. Hanya dengan miringkan tubuh, Sialiong membuat bacokan itu luput dan lewat di dekat pundaknya. Sebelum kepala dusun itu sempat merobah posisinya, tiba-tiba saja dia merasa tengkuknya dirabah dan tubuhnya menjadi kaku. Di lain saat, Sialiong sudah mengangkat tubuh lurah ini dan mempergunakan sebagai perisai atau sebagai senjata yang diputar-putar di atas kepalanya. Melihat ini, tentu saja para tukang pukul menjadi terkejut bukan main dan mereka menahan senjata mereka. Sialiong terus maju dan kedua kakinya secara bergantian menendangi mereka dan beberapa orang pengeroyok kena ditendang sampai terlempar jauh dan terbanting jatuh dengan kerasnya ke atas tanah. Sebelum mereka dapat bangkit, tiba-tiba saja datang banyak orang yang memukuli mereka yang terbanting jatuh itu. Mereka yang memukuli ini adalah orang-orang dusun. Kiranya ketika para penghuni dusun melihat betapa pemuda bongkok itu benar-benar dapat mengatasi lurah boh dan para anak buahnya, mereka menjadi bersemangat. Pada waktu melihat beberapa orang tukang pukul yang mereka benci itu terlempar, mereka lalu mengeroyok dan memukulinya dengan tangan mereka. Tentu saja tukang-tukang pukul yang sudah kehilangan senjata dan masih pening akibat terbanting keras, kini hanya mampu berkau-kau ketika dikeroyok serta dipukuli oleh para penduduk dusun. Makin keras dia memaki dan mengancam, semakin keras pula orang-orang itu memukulinya sehingga mukanya menjadi bengkak-bengkak dan tubuh mereka pun babak bundas, pakaian mereka robek-robek. Sialiong tersenyum gembira melihatlah para penduduk dusun itu. Dia telah berhasil membangkitkan semangat para penduduk dusun itu setelah semangat mereka lenyap selama bertahun-tahun di bawah penindasan kepala dusun yang jahat itu. Maka dia pun segera melempar tubuh kepala dusun bau yang langsung jatuh berdebuk, kemudian terguling-guling. Kepala dusun itu hanya dapat mengeluh karena kepalanya sudah pening sekali ketika tubuhnya diputar-putar, kini terbanting keras pula setelah totokan pada tengkuknya dibebaskan pemuda bongkok yang lihai itu. Dan dia pun terkejut ketika kini orang-orang dusun mengejarnya dan memukulinya. Hei, keparat, ini aku, lurahmu teriaknya. Akan tetapi teriakannya hanya disambut dengan pukulan-pukulan para penduduk yang sudah melihat kesempatan untuk membalas dendam bertahun-tahun itu. Lucunya, kini banyak pula wanita dusun yang keluar dari rumah dan mereka pun ikut pula memukuli kepala dusun dan anak buahnya dengan gagang-gagang sapu. Si Liong mengamuk, dan dalam waktu singkat saja, seluruh tukang pukul yang 15 orang banyaknya sudah diarobohkan dan kini mereka semua, juga kepala dusun bong, berteriak-teriak dan mengadu-adu tanpa mampu melawan ketika orang-orang dusun, tua muda, laki perempuan, mengeroyok mereka dan memukuli mereka sampai seluruh muka mereka bengkak-bengkak. Sampai beberapa lamanya si Liong membiarkan orang-orang dusun itu melampiaskan kemarahan dan sakit hati mereka, akan tetapi dia menjaga supaya mereka tidak sampai melakukan pembunuhan. Akhirnya, khawatir kalau-kalau kepala dusun bong dan anak buahnya akan mati konyol dia lalu berseru dengan suara nyaring. Cukup, saudara-saudara, cukup dan jangan memukul lagi. Teriakan yang nyaring ini ditaati seketika oleh para penghuni dusun yang kini penuh semangat itu. Dipimpin oleh seorang kakek yang bersemangat, mereka pun berseru, hidup putra mendiang si Eka Wusu. Si Liong mengangkat kedua tangan ke atas memberi isyarat agar mereka tenang, lalu dia memeriksa keadaan enam belas orang musuh itu. Keadaan mereka sungguh hamat menyedihkan, keadaannya lebih dari setengah mati. Muka mereka bengkak-bengkak dan bonyok-bonyok, bahkan kepala dusun bong tidak mempunyai hidung lagi. Bukit hidungnya penyok dan hancur, ada yang matanya pecah, patah tulang dan sebagainya. Akan tetapi Si Liong merasa bersyukur bahwa tidak ada di antara enam belas orang itu yang tewas. Dia lalu menghampiri lurah bong dan mengguncang pundaknya. Lurah itu mengeluh dan merintih, berusaha keras untuk membuka kedua matanya yang bengkak-bengkak, memandang kepada Si Liong. Orang Si Bong, bagaimana sekarang? Apakah engkau masih merasa penasaran dan hendak mempergunakan kekuasaanmu untuk menindas rakyat dusun Tiong Chin? Lurah bong sudah ketakutan setengah mati. Ketika tadi dipukuli oleh rakyat, dia yang tadinya memaki-maki dan mengancam, mulai menangis dan minta-minta ampun. Ampun, ampun kan saya, saya tidak berani lagi, saya berjanji akan menjadi lurah yang baik. Akan tetapi mendengar ucapannya itu, semua penduduk dusun menolak keras. Tidak. Kami tidak mau dia menjadi lurah kami. Si Liong tersenyum dan berkata kepada orang Si Bong itu. Nah, engkau sudah mendengar sendiri. Kalau tidak ada aku di sini, engkau tentu telah mereka pukuli terus sampai mati. Orang Si Bong, sekarang lebih baik kalau engkau dan anak buahmu itu pergi dari dusun ini secepatnya. Kami penduduk Tiong Chin tidak membutuhkan engkau dan orang-orangmu, kami dapat mengatur diri kami sendiri. Aku akan melapor kepada pembesar atasanmu bahwa engkau tidak disuka rakyat dan bahwa engkau telah pergi, dan kami akan mencari pengganti seorang kepala dusun. Nah, sekarang cepat engkau pergilah dan bawalah keluargamu, juga hartamu. Akan tetapi, gudang gandum dan padi harus kau tinggalkan, karena itu milik rakyat yang kau peras. Semua penghuni dusun bersorak gegap gempita menyambut ucapan Sieliong karena mereka semua merasa setuju sekali. Menghadapi semangat rakyat yang berkobar itu, Bong Kun Huk, yaitu kepala dusun yang jahat itu, menjadi ngeri. Dengan susah payah dia bersama anak buahnya, lalu kembali ke rumahnya dan mengumpulkan keluarga mereka, membawa harta mereka dan pada hari itu juga mereka pergi meninggalkan dusun Tiong Chin, di antara sorak-sorak para penduduk yang merasa lega sekali. Setelah 16 orang itu bersama keluarga mereka pergi, dengan dipimpin seorang kakek, yaitu kakek Kuan San sendiri, para penghuni dusun menjatuhkan diri berlutut di depan Sieliong. Sekarang mereka semua keluar, termasuk anak-anak dan wanita sehingga ratusan orang berlutut di depan Sieliong. Sietai Hiap, kata Kuan San dengan suara nyaring, kami seluruh penghuni dusun Tiong Chin mengaturkan terima kasih kepada Tai Hiap yang sudah mebebaskan kami dari tekanan lurah Bong. Sekarang kami mohon supaya Tai Hiap suka menjadi kepala dusun kami. Hidup Sietai Hiap. Kami setuju. Akur. Sietai Hiap menjadi lurah kami. Melihat mereka itu berteriak-teriak, Sieliong mengangkat kedua tangan ke atas dan hatinya terharu sekali. Selama ini, orang-orang hanya memandang kepadanya dengan ejekan, dengan olok-olok, ada pula yang dengan pandang macu kasihan. Dia seorang bongkok yang dipandang rendah, membuat dia merasa rendah diri. Akan tetapi sekarang, di dusun orang tuanya, di tempat kelahirannya, dia seperti dipuja-puja. Terima kasih atas kepercayaan Cui, Anda sekalian. Akan tetapi, aku masih memiliki tugas yang sangat penting dan tidak mungkin tinggal selamanya di sini. Karena itu, aku tidak dapat pula menjadi seorang lurah, apalagi mengingat bahwa aku tidak mempunyai pengalaman dan tidak berpengetahuan bagaimana memimpin rakyat dusun. Sebaiknya kalau sekarang Cui memilih sendiri seorang di antara Cui yang benar-benar dapat dipercaya, kemudian mengangkatnya menjadi lurah baru. Kembali terjadi kegaduhan ketika mereka mengajukan nama-nama calon, akan tetapi ternyata sebagian besar suara mereka memilih kakek Kuan San. Melihat ini, Sialiong juga menyatakan persetujuannya. Kalian telah memilih dengan tepat. Kuan Lopek memang sangat tepat untuk menjadi lurah kalian yang baru. Kuharap Kuan Lopek dapat menerimanya dan suka memimpin saudara-saudara ini. Kuan San bangkit dan mukanya agak merah karena merasa malu bahwa dia, seorang petani biasa, kini diangkat menjadi lurah. Sia Tai Hiap, bukan saya menolak, akan tetapi bagaimana mungkin saya bisa menjadi lurah tanpa pengangkatan para pembesar yang berwajib di kota besar Wensu. Semua orang menjadi bengong dan bingung karena apa yang diucapkan oleh kakek itu memang benar. Sialiong mengangguk-angguk, karena dia pun baru tahu akan hal itu sekarang. Harap Lopek jangan khawatir. Aku sendiri yang akan pergi ke kota Wensu dan akan kutemui pejabat yang berwenang untuk itu. Akanku ceritakan pula tentang keadaan di Tiong Chin ini, juga tentang kejahatan lurah Bo dan tentang keputusan para penduduk mengangkat Lopek sebagai lurah. Semua orang bersorak gembira karena mereka semua yakin bahwa kalau pendekar bongkong yang muda itu turun tangan, pasti akan beres, seperti yang telah dibuktikan ketika dia menumpas lurah Bo dan anak-anak buahnya. Akan tetapi, Tai Hiap. Bagaimana kalau orang si Bo itu tidak mau menerima dan setelah Tai Hiap pergi dari sini, dia akan datang bersama gerombolannya dan membalas dendam tanya seorang penduduk muda. Kembali semua orang bengong dan wajah mereka berubah ketakutan. Membayangkan balas dendam dari lurah Bo dan gerombolannya, selagi pendekar bongkong, demikian mereka menjuluk Kisye Leong, tidak berada lagi di dusun itu, langsung membuat mereka mengeluarkan keringat dingin. Janganlah kalian takut. Kalau kalian sudah bersatu padu seperti tadi, lurah Bo dan gerombolannya tidak akan mampu berbuat sesuatu. Kulihat tadi di antara Cui banyak pula yang kuat dan memiliki gerakan silat. Bukankah mendiang ayahku dahulu adalah guru silat di sini dan disebut Sia Kau Su? Siapa di antara Cui yang pernah berguru kepada ayahku? Ternyata ada tujuh orang yang pernah menjadi murid Sia Kau Su. Mereka sudah lama tak pernah berlatih, akan tetapi pada saat Sia Leong menyuruh mereka memperlihatkan gerakan silat, ternyata mereka cukup mahir. Aku akan melatih tujuh orang saudara ini dengan beberapa jurus silat pilihan, kemudian mereka akan melatih para muda di sini. Jumlah kalian ada ratusan orang, kalau bersatu padu, tentu tidak ada gerombolan penjahat yang berani main-main. Semua orang setuju dan kakek Kuan San dipilih menjadi lurah yang baru, menempati bekas rumah lurah Bo yang besar. Dan Sia Leong menjadi tamunya yang dihormati. Akan tetapi sebelum dia pergi ke rumah baru dari lurah Kuan, terlebih dahulu dia minta penjelasan dari Kuan San tentang orang tuanya. Seperti Lopek mengetahui, saya datang untuk berkunjung ke makam ayah ibu saya di sini. Sekarang lebih dulu saya ingin pergi berkunjung ke makam itu. Dimanakah makam mereka, Lopek? Ahaha, mari kuantar sendiri, Tai Hiap. Makam itu berada di pinggir dusun sebelah timur, tempat pemakaman penduduk kita, lurah baru itu lalu mengantar Sia Leong menuju ke tanah kuburan yang sunyi itu. Tak lama kemudian, Sia Leong sudah berlutut di depan tiga buah makam yang berjejer. Makam yang sederhana sekali, dan tidak terawat. Hal ini menunjukkan bahwa ayah dan ibunya tidak mempunyai sanak keluarga lagi di dusun itu. Setelah memberi hormat, dia pun membersihkan rumput-rumput liar di makam itu, dibantu oleh lurah Kuan. Ini makam Sia Kau Su dan ini makam istrinya. Aku sendiri turut mengubur jenazah mereka, dan yang ini makam Kim Chuan, muridnya yang menjadi calon mantunya. Sia Leong terkejut dan heran. Apakah Su Heng Kim Chuan ini pun tewas karena penyakit menular yang ganas itu, loe? Kini lurah Kuan itu yang memandannya dengan metel, terbelalak. Penyakit menular? Apa maksudmu, Tai Hiap? Bukankah, bukankah ayah ibu tewas karena penyakit menular? Ahaha, dari mana Tai Hiap mendengar berita itu? Sama sekali tidak begitu. Di sini memang pernah berjangkit penyakit menular, akan tetapi tidak berapa hebat dan yang jelas, ayah ibumu tidak tewas oleh penyakit menular, juga Kim Chuan ini tidak pula. Sia Leong terkejut bukan main, akan tetapi dia mampu menekan perasaannya sehingga tidak nampak di wajahnya. Dia mempersilahkan kakek itu duduk di atas rumput, di depan makam ayah ibunya dan Su Hengnya, lalu dengan lembut dia berkata, Kuan Lope, sekarang aku minta tolong kepadamu. Ceritakanlah dengan jelas apa yang telah terjadi pada ayah ibuku, dan bagaimana mereka itu tewas. Kuan San mengangguk-angguk. Mendiang ayahmu terkenal sebagai Sia Kau Su, guru silap di dusun ini yang gagah perkasa dan kami semua menghormatinya. Dia memiliki dua orang anak, yang pertama seorang gadis bernama Sia Lan Hong, ketika itu berusia 15 tahun, dan anak kedua adalah seorang anak laki-laki yang baru kurang lebih setahun usianya, bernama Sia Leong. Akulah anak itu, Lope, kakek itu mengangguk. Ya, kami sudah menduganya, Tai Hiap, walaupun tadinya kami ragu-ragu, dia memandang ke arah punggung Sia Leong. Mendiang ayahmu memiliki beberapa orang murid, dan yang menjadi murid utamanya adalah mendiang Kim Kuan yang pada saat itu berusia kurang lebih 20 tahun dan sudah ditunangkan dengan puterinya yaitu Sia Lan Hong. Pada satu hari, pagi-pagi sekali, kami sedusun dikejutkan oleh keadaan di rumah orang tuamu. Sungguh mengerikan dan menyedihkan sekali, kakek itu berhenti bercerita dan termenung. Kemudian bagaimana, Lope? Apa yang telah terjadi di rumah orang tuaku Sia Leong mendesak karena dia sudah tidak sabar lagi dan ingin mendengar apa yang sebenarnya terjadi pada ayah ibunya. Kuan Sun menghala napas panjang. Akulah seorang di antara para tetangga yang pertama kali menyaksikan keadaan itu. Kami mendapatkan ayahmu dan ibumu, juga Kim Kuan, dalam keadaan tewas terbunuh. Bukan hanya mereka bertiga, juga kami mendapatkan bahwa semua binatang peliharaan orang tuamu, anjing, kucing, ayam dan kuda, juga mati terbunuh. Ah! Apa yang telah terjadi dengan mereka, Lope? Siapa pembunuh mereka? Kakek itu menggeleng kepalanya. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka dan siapa pembunuh mereka. Tidak ada tanda-tanda sama sekali. Enci Mu, Sialan Hong dan Engka sendiri, tidak berada di sana, Tai Hiap. Kami tidak tahu pula apa yang terjadi dengan Tai Hiap dan Enci Tai Hiap itu. Barang-barang dalam rumah si Eka Wusu tidak dicuri orang yang menjadi pembunuh itu. Akan tetapi barang-barang itu, rumah itu, telah lama dirampas oleh lurah bong. Sialiong mengepal tinjunya. Jangan-jangan lurah bong yang melakukan itu. Kakek Kuan menggeleng kepala. Saya kira bukan, Tai Hiap. Walaupun dia amat jahat, akan tetapi saya yakin dia tidak akan mampu mengalahkan ayahmu yang gagah. Saya kira, yang mengetahui siapa pembunuhnya hanyalah Tai Hiap sendiri. Akan tetapi ketika itu Tai Hiap baru berusia setahun, akan tetapi Enci Mu, Sialan Hong, Lope, Sialiong memotong, Apakah di antara para penduduk dusun ini tidak ada yang kebetulan melihat orang asing malam itu di dusun ini, Lope? Kakek itu menggeleng kepala lagi. Tidak ada. Kalau ada, tentu dia sudah bercerita kepada kami. Kami semua mencinta si Eka Wusu dan kami semua merasa bersedih dan kehilangan. Sialiong mengerutkan alisnya, sejenak ia termenung. Lope, banyak terima kasih atas keteranganmu, dan aku tidak ingin lagi bicara tentang hal itu. Setelah berkata demikian, pemuda ini bersilah di depan makam dan memejamkan kedua matanya, bersemedi. Kakekuan tidak lagi berani mengganggunya. Terjadi perang di dalam pikiran Sialiong. Mengapa Enci-nya bercerita lain? Mengapa Enci-nya seperti hendak menutupi kematian ayah ibunya, dan mengatakan bahwa ayah ibunya tewas karena penyakit menular? Benarkah Enci-nya tidak tahu akan peristiwa itu? Ataukah Enci-nya sengaja membohonginya? Tetapi, bagaimana mungkin Enci-nya berbohong kepadanya? Dia yakin benar betapa besar kasih sayang Enci-nya kepadanya. Tadi dia tidak mau lagi membicarakan urusan itu dengan Kuan-san, karena khawatir kalau-kalau orang-orang mencurigai Enci-nya. Tetapi betapapun juga, memang segalanya menunjukkan bahwa Enci-nya tentu tahu akan peristiwa itu dan tahu pula siapa pembunuh ayah ibunya. Hanya Enci-nya yang tahu, dan dia pasti akan mendengarnya dari Enci-nya. Dia akan bertanya kepada Sialan Hong, Enci-nya. Setelah merasa cukup melakukan sembah yang di depan makam itu, Sialiong lalu mengikuti Kuan-san yang menjadi lurah baru untuk pulang ke rumah baru lurah itu. Dia harus tinggal beberapa hari lamanya di dusun itu untuk melatih beberapa jurus kepada bekas murid-murid ayahnya supaya para penduduk itu dapat menyusun kekuatan untuk menghadapi ancaman orang-orang jahat seperti lurah bong. Dengan penuh semangat para penduduk dusun itu, terutama mereka yang dulu pernah belajar silat pada Sialiong, berlatih silat di bawah bimbingan Sialiong selama satu minggu. Dan pada malam terakhir, Sialiong duduk bersilah di dalam kamarnya di rumah lurah Kuan sambil merenungkan nasibnya. Nasib yang lebih banyak pahitnya daripada manisnya. Sejak kecil dia telah menderita banyak sekali kekecewaan. Baru setelah dia menjadi murid orang-orang sakti dan berlatih ilmu di puncak bukit, hidupnya nampak indah dan berbahagia. Sekarang, begitu turun, dia mendengar berita kematian orang tuanya yang amat mengejutkan, yaitu bahwa ayah ibunya tewas karena dibunuh orang, sama sekali bukan karena penyakit. Ayah ibunya dan seisi rumah dibunuh, kecuali encinya dan dia. Apa artinya ini semua dan mengapa encinya harus berbohong kepadanya? Dia harus mendengar penjelasan dari encinya. Pada keesokan harinya ia berpamit meninggalkan dusun Tiong Chin, tempat kelahirannya itu. Lurah Kuan terkejut mendengar bahwa pendekar itu hendak pergi meninggalkan dusun mereka. Sia Tai Hiap, kenapa engkau tergesa-gesa hendak meninggalkan kami? Harap Tai Hiap menanti selama beberapa hari karena kami semua bermaksud untuk menjamu Tai Hiap yang sudah menyelamatkan semua saudara di dusun ini dari penindasan orang jahat. Selain itu, juga saya sendiri mempunyai urusan yang amat penting untuk diselesaikan dengan Tai Hiap. Sia Leong tersenyum. Ia memang memiliki rasa persaudaraan yang dekat sekali dengan para penghuni dusun Tiong Chin, tempat kelahirannya. Apabila para penduduk hendak menjamunya, sebagai semacam pesta perpisahan, tidak mungkin dia menolak. Dia tidak ingin mengecewakan hati mereka, dan pula, menunda beberapa hari pun apa salahnya. Biarpun hatinya ingin sekali segera mendengar dari encinya tentang kematian orang tuanya, namun dia tidak perlu tergesa-gesa. Baiklah, Kuan Lopek. Aku tidak berkeberatan untuk menunda dua hari lagi, akan tetapi jangan terlalu lama. Tentang urusanmu itu, apakah itu, Lopek? Sebelumnya maaf kalau pertanyaanku ini menyinggung karena terlalu pribadi. Akan tetapi bolahkah aku mengetahui apakah hengka sudah menikah atau bertunangan, sietai hiap? Sialiong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kalau saja dia belum menerima pengembelengan ilmu-ilmu yang dalam, juga pengertian tentang kehidupan dari para gurunya, tentu pertanyaan itu akan menyinggung perasaannya. Dia seorang yang cacat, bagaimana berani memikirkan tentang terjodohan? Wanita mana yang mau didekati seorang laki-laki yang bongkok seperti dia? Yatim piatu, miskin, dan bongkok pula. Tidak, Lopek. Aku masih hidup seorang diri. Tiba-tiba wajah kakek itu berseri gembira sehingga si Elyong menjadi haran. Bahkan kini kakek itu tertawa. Hahaha, sungguh kebetulan sekali, tai hiap. Kalau Tuhan menghendaki, dan kalau tai hiap tidak merasa rendah, kami sekeluarga, bahkan seluruh penduduk dusun ini akan merasa berbahagia sekali kalau tai hiap sudi menjadi jodoh cucu kukuan si Yusi. Ia juga sudah yatim piatu dan ia seorang anak yang amat baik, tai hiap. Wajah si Elyong berubah merah. Si Yusi. Hem, gadis yang manis sekali itu. Memang dia sama sekali belum pernah berpikir mengenai jodoh. Akan tetapi kalau benar gadis yang manis itu mau dijodohkan dengan dia, sungguh hal itu merupakan suatu anugerah baginya. Gadis itu berwajah manis, bertubuh padat dan sehat, juga seorang gadis dari dusun tempat kelahirannya sendiri. Bagaimana, si Ete hiap? Maafkan kami kalau usulku tadi menyinggung perasaanmu. Memang kami akui bahwa Si Yusi seorang gadis dusun bodoh dan terlalu rendah apabila dibandingkan dengan tai hiap. Ahaha, jangan berkata demikian, Lopek. Sama sekali aku tidak mempunyai pikiran seperti itu. Bahkan aku merasa berterima kasih sekali. Akan tetapi karena aku sudah tidak mempunyai ayah ibu, aku harus minta keputusan enciku dalam hal perjodohan. Maka, bersabarlah kalau aku belum dapat memberi jawaban dan keputusan sekarang. Aku akan menyampaikan kepada enci dan minta keputusan enci. Tapi, tapi, engka sendiri tidak berkeberatan, tai hiap. Si Elyong menggelengkan kepala. Lurah Kuan menjadi girang bukan main. Terima kasih, tai hiap. Aku akan memberi tahu kepada kawan-kawan agar secepatnya mempersiapkan jamuan karena engkau akan pulang ke rumah Uncinu. Pada keesokan harinya, perjamuan makan untuk menghormati Si Elyong dan untuk mengaturkan selamat jalan diadakan di rumah Lurah Kuan. Semua penghuni dusun itu hadir, dan Si Elyong duduk semeja dengan Lurah Kuan, dilayani oleh Si Yusi sendiri. Gadis ini nampak malu-malu, karena ia sudah diberitahu oleh kakeknya tentang usaha kakeknya menjodohkannya dengan pendekar itu. Si Elyong melihat betapa gadis yang manis ini kelihatan canggung dan malu-malu, akan tetapi penglihatan Si Elyong yang tajam dapat menangkap bekas air matu dan matu yang agak kemerahan oleh tangis, dan bahwa sikap ramah serta senyum pada bibir yang mungil itu tidak wajar, seperti dipaksakan. Lurah Kuan bangkit berdiri dan minta perhatian kepada semua orang, lalu dia membuat pengumuman bahwa dia telah menjodohkan Kuan Si Yusi kepada pendekar Si Elyong. Tentu saja berita ini amat mengembirakan para penduduk dusun itu dan mereka lantas menyambutnya dengan sorakan dan tepuk tangan. Lurah Kuan mengangkat kedua lengan ke atas dan mereka pun diam. Wajah mereka berseri-seri dan mereka mendengarkan penuh perhatian apa yang akan diucapkan oleh kepala dusun baru itu. Kemarin, perjodohan ini sudah kami bicarakan dengan Si E. Tai Hiap, dan dia pun tidak berkeberatan. Akan tetapi jawaban dan keputusan darinya akan diberikan setelah dia menyampaikan hal itu kepada encinya yang kini tinggal di kota Song Jan. Karena itu, dalam waktu dekat ini Si E. Tai Hiap akan meninggalkan dusun kita dan pulang dahulu ke Song Jan untuk minta persetujuan encinya. Kembali orang-orang bersorak dan bertepuk tangan. Akan tetapi Si Elyong melihat betapa Si Yusi, gadis yang tadi melayani mereka, bahkan diajak makan bersama oleh kakeknya, diam-diam telah pergi meninggalkan meja dan keluar dari ruangan itu. Kuan San yang melihat hal itu hanya tertawa. Maafkan cucuku. Maklum, dia malu-malu, katanya dan Si Elyong juga tidak berkata sesuatu. Malam itu, di dalam kamarnya, Si Elyong agak gelisah. Malam terakhir dia di rumah keluarga Kuan yang menjadi lurah baru, karena besok pagi-pagi dia sudah akan pergi meninggalkan dusun itu. Akan tetapi bukan hal itu yang membuatnya tidak dapat tidur. Dia membayangkan keadaan sendiri, tentang ikatan jodoh itu. Bagaimana bila ternyata encinya menyetujui ikatan jodoh itu? Kalau encinya tidak setuju, hal itu bukan yang digelisahkan. Kalau encinya tak setuju, tinggal menyampaikan saja kepada lurah Kuan dan ikatan itu tidak jadi. Dia hanya suka saja kepada si Yusi yang manis, apalagi gadis sedusun dengannya. Dia belum dapat merasakan, belum tahu dan belum mengerti apa itu yang dinamakan cinta antara pria dan wanita. Akan tetapi, bagaimana kalau encinya setuju? Apakah dia harus menikah dengan si Yusi? Lalu apa jadinya dengan dia? Dia tidak mempunyai rumah tinggal, tidak mempunyai pekerjaan yang menghasilkan sesuatu. Tinggal di rumah lurah Kuan? Sebagai laki-laki, tentu hal ini merendahkan harga dirinya. Ikut encinya. Ini pun tidak betul, mengingat akan sikap cihunya dan bahkan urusan kematian orang tuanya masih menjadi rahasia yang harus dia tanyakan kepada encinya. Dan di siyan. Tiba-tiba si Yeliong tertegun dan termenung. Bisyan. Terbayanglah wajah anak perempuan yang manis, manja dan galak itu, dan jantungnya bergebar. Mengapa timbul perasaan yang amat aneh ketika dia teringat pada bisyan? Uh, anak itu tentu akan menggodanya setengah mati kalau mendengar bahwa dia hendak kawin. Tiba-tiba saja timbul penyesalan di dalam hatinya. Mengapa dia tergesa-gesa menerima usul lurah Kuan? Sekarang dia telah melangkah maju, tidak mungkin mundur lagi tanpa menyakiti hati keluarga Kuan. Mendadak si Yeliong bangkit duduk. Dia pun memejamkan mati sambil mengerahkan pendengarannya yang sudah sangat terlatih. Dia mendengar suara isak tangis tertahan. Karena mengkhawatirkan terjadinya sesuatu yang tidak beres, apalagi dia menduga bahwa tangis itu agaknya suara tangis si Yeliong si di dalam kamarnya, dengan hati-hati si Yeliong membuka jendela kamarnya dan sekali berkelebat dia sudah berada di luar kamarnya, kemudian meloncat naik ke atas genteng dan mengintai ke dalam kamar gadis yang dicalonkan menjadi istrinya itu. Benar saja. Si Yeliong si duduk di atas pembaringan sambil menangis lirih. Agaknya gadis itu menahan suara tangisnya agar tidak kedengaran orang lain. Seorang wanita setengah tua duduk di dekat gadis itu dan menghiburnya. Bibi Liu, kau tidak perlu membujuk dan menghiburku. Percuma Kong Kong menyuruh engkau menemaniku dan membujukku. Kong Kong sudah tahu bahwa aku telah lama bersahabat akrab dengan Sui Koko, dan semua orang tahu, engkau juga tahu bahwa kami saling mencinta dan kami mengharapkan kelak menjadi suami istri. Biarpun tidak secara resmi, bahkan Kong Kong telah menyetujui jika Siung Koko kelak menjadi suamiku. Akan tetapi mengapa tiba-tiba saja Kong Kong menjodohkan aku dengan si Bongkok itu. Hush, jangan berkata demikian, Siu Si. Si Elyong adalah seorang pendekar sakti yang budiman. Aku tidak peduli. Biar dia sakti seperti dewa sekalipun, aku tidak sudi, aku tidak suka padanya. Siapa yang mau dikawinkan dengan seorang yang bongkok dan buruk Siu Si menangis lagi. Hush, kau tidak boleh berkata demikian, Siu Si. Si Etai Hiap memang bongkok, akan tetapi dia tidaklah buruk. Pula, dia telah menyelamatkan kita semua, terutama engkau. Kalau tidak ada dia, bukankah engkau telah menjadi tawanan lurah bong? Tapi dia menolongku dengan pamrih. Buktinya, setelah menolongku, kenapa dia tidak pergi saja dan bahkan ingin menjadi suamiku? Aku tidak sudi, tidak sudi menjadi istri si bongkok. Air, aku mau minggat saja dengan Sui Koko. Hush, wajah Si Elyong menjadi pucat, lalu merah kembali dan tanpa diketahui siapapun, dia sudah melayang turun kembali ke dalam kamarnya. Hatinya seperti ditusuk rasanya.